Ini gabian, terima kasih. Pemantauan harga bahan pokok di pasaran menjelang pergantian tahun dilakukan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, bersama tim pengendali inflasi daerah Jumat pagi. Monitoring dilakukan di pasar tradisional Sentra Antasari. Ibnu Sina memeriksa harga bahan pokok dengan menanyakan satu persatu pedagang terkait harga terkini dan ketersediaan stok serta pasokan. Ibnu Sina menyatakan secara umum harga bahan pokok masih stabil dan tidak terlalu fluktuatif saat Natal dan Tahun Baru. Stabil, tetapi memang dari keterangan para pedagang, suasana Natal dan Tahun Baru memang tidak terlalu fluktuatif. Harga terlalu fluktuatif paling stabil, telur, 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 yang fluktuatif itu memang pada saat Hari Raya. Hari Raya dan Ramadhan, karena itu kan satu bulan penuh, ditambah dengan suasana lebaran, sehingga terjadi juga pergerakan manusia karena ada yang mudik dan sebagainya. Nah, kalau suasana Natal ini relatif memang lebih stabil. Meski dinyatakan stabil, ternyata sejumlah bahan pokok harganya berada di atas harga normal, seperti komoditas telur ayam. Pedagang menyatakan meski turun harga, telur ayam masih di angka Rp24.000 per kilogram, masih di atas normal Rp18.000 per kilogramnya. Belum normal, kalau normal ada yang harga Rp1.100 per biji. Kalau per kilonya berapa? Per kilo normal Rp18.000. Ini tahun baru, mau tahun baru. Pasti naik. Sudah teredisi? Sudah teredisi. Karena t-stok dinyatakan masih aman, pemerintah akan terus memantau distribusi bahan pokok agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat kota Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.